Pertama, perpustakaan semakin hari semakin berkembang dan bergerak ke depan. Kembangan dunia perpustakaan ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan pemanfatannya yang telah merambah berbagai bidang. Hingga saat ini pemerintah daerah Kupaten Banjar terus berupaya melakukan inovasi-inovasi, salah satunya melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pengembangan perpustakaan daerah berbasis teknologi informasi dengan pemerintah Kupaten Banjar di Aula Barangkat Kupaten Banjar pada Senin 6 Juni 2016 yang lalu. Tentunya dengan tujuan memperdayakan masyarakat Kupaten Banjar menuju perubahan sosial yang positif, perpustakaan daerah ditransformasi menjadi terbuka dan dapat diakses masyarakat agar mereka berkesempatan mengembangkan kreativitas, pengetahuan, dan pembelajarannya. Dan salah satu komponen yang penting adalah pengembangan kapasitas staf perpustakaan dan librari supporter yang berbasis teknologi dan informasi. Sekda Banjar, Haji Nasrunsa menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama tersebut. Diharapkan melalui kerjasama tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan di Kupaten Banjar dan juga akan lebih menyinergikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan perbaikan sistem pendidikan yang sesuai dengan misi Kupaten Banjar. Kegiatan pun diakhiri dengan penyerahan buku oleh Kabupat Kuma Syedda Banjar Rahmadin kepada Kepala Kantor Perpustakaan Asif dan Dokumentasi KPI Dekupaten Banjar, Musikatik. Sokani Wahyu Intan TV melaporkan.